Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video-video dari kami Baik, kali ini Mengangkat video di Nissan X-Trail T30 Ya Edisi lama Untuk keluhan yaitu RPM naik turun Nah, singkat cerita Unit ini kemarin Sudah kita analisa ya Jadi sudah kita ponis bahwa kerusakan Terjadi di bagian Airflow Jadi Sensor ini terletak Di belakang filter udara ya tentunya Untuk udara yang masuk Di ruang mesin Semuanya didata oleh sensor ini Ya Mesh Airflow Sensor Nah, dengan IAT Jadi satu di sini Untuk kendala kerusakannya Yaitu Kemarin Nyala ya Nyalanya mesin itu dibantu Dengan dicabutnya soket ini Jadi kalau di soket Dicabut baru bisa nyala Sambil Dijalankan mobilnya baru bisa Kalau nggak dicabut soketnya Tidak bisa jalan sama sekali Apalagi Dimainin gasnya Nah, di sini mobilnya adalah Kebetulan Metik Ya, lanjut Di sesi berikutnya Yaitu bagaimana cara Mengatasinya Sebelum kita atasi Troublemnya Mari kita lihat dulu Troublemnya Itu adalah RPM yang naik turun Ya, gisaran 1500 sampai 2000 Tanpa diinjak pedal gas Selain menggunakan Alat bantu Scanner seperti ini Yuk kita praktekan Cara IDLEARNING Secara manual Yaitu IDLEARNING ini Bertujuan untuk Menyelaskan Berapa bahan bakar Berapa IDLE Atau Bukaan RPM Yang sesuai Dalam saat IDLE Atau LAMSAM Ini mau habis bensinya Sangat tidak disarankan Sampai nyala seperti ini Ini tidak mempengaruhi Apa ya Mesinnya Cuman ini Kalau diterusin Full pumpnya Boros Seperti ini Cepat mati Oke, kita mulai saja Bagaimana caranya Bismillahirrahmanirrahim Nah, hitungannya Pernah kita sampaikan juga Di unit-unit Nissan sebelumnya ya Kita pernah juga Untuk melakukan IDLEARNING Di unit T32 Kalau tidak salah T32 Juga bisa ya Dilakukan dengan Cara seperti ini Nih Dimulai saja Yaitu Kontakt on Selama 5 detik Dihitung ya 1 2 3 Seperti itu Kontakt on Selama 5 detik Di offkan Selama 10 detik Kemudian Dionkan Selama 3 detik Kemudian Diinjak Selama 5 kali ya Diinjak penuh Jadi Total penuh Tuh Gini ya Penuh Gini Nah, jadi Sampai 5 kali Terhitungnya seperti ini 1 2 3 4 5 Seperti itu Contohnya Kemudian Dilepas total Jangan Mencentu sedikit pun Untuk pedal gas Ya Sampai Hitungan ke 7 Kemudian Ditahan Dan Ditekan Tahan Dan Ditekan ya Seperti ini Untuk Hitungan Sampai kurang Lebihnya 10 Atau Ditunggu Sampai Berkedip Ya Kalau Sangat lama Sekali Dan Tidak Berkedip Artinya Gagal Dan Tidak Pas Hitungannya Nah Setelah Berkedip Kedipan Tersebut Kita Tunggu Sampai Kedipan Berhenti Kedipannya Apa Dikedipan Apa Yaitu Kedipan Check engine Check engine Adanya disini Nah Setelah Kedipan Berhenti Nanti Lantas Disetar Seperti itu Ini Check engine Namanya Ini Check engine Kelihatan Check engine Baik Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Tuh Wah Gapat Mah Tuh Wah Gapat Mah 6 Juh Pan 9 10 Tuh Wah Gatuh Wah Gapat Mah Tuh Wah Gapat Mah 6 Juh Tuh Wah Gapat Mah 6 Juh Pan 9 10 Alhamdulillah Berkedip ya Ini Berkedip nih Tuh Biar gak Ini Biar gak silok Tuh Bila Kedipan Nanti Berhenti Kita lepas Dan lepas Pedal gasnya Tuh Seperti itu Lantas Kita Starter Nah Ini Proses Adaptasi Nah Kita Tunggu Sampai Turun Oke Mantap 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 ya Hasilnya Bila masih sulit Atau masih Ngaung-ngaung Atau masih tinggi Bisa dilakukan Dipasa turun ya Dibantu turun Dengan Memasukkan Transmisi Begitu Ke D Atau Ke R Atau Dikasih Beban Elektrik Misalkan Lampu Atau Lainnya Ya Sip Teknologi Ringan Hasil Maksimal Siap Terima kasih Sekian dari kami BMM Berkah Mandiri Motor Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam otomotif Oke Pires Kita bungkus